Inilah rekonstruksi pembegalan mobil yang dilakukan oleh sindikat begal mobil antar provinsi di halaman Mapoles, Blitar. Rekonstruksi diawali saat mobil yang dikendarai korban. Yeni Ahmad Solihin, warga kecamatan Tulang Bawang, Kabupaten, menggalah Kabupaten Lampung Timur, tiba-tiba dicegat oleh dua orang di tengah jalan, desa Bendolonje, kecamatan Talun, Kabupaten, Blitar. Satu pelaku bernama Sarjono langsung memukul kepala korban dari belakang, sementara pelaku lainnya, Yeni Saroji, mengawasi keadaan. Usai memukul, korban kemudian dipaksa masuk ke mobil dan dicegit menggunakan sabuk pengaman. Setelah korban terkapar, pelaku langsung membawa kabur mobil korban dan korban ditinggalkan di tengah jalan. Korban mengaku, dari Lampung ada lima penumpang. Dan pelaku begal yang perempuan, Yeni Eka Noviana, warga Lampung Timur, naik dari Bekasi. Noviana minta diantarkan ke daerah Blitar. Dan saat di lokasi yang sepi, tiba-tiba mobilnya dihadang oleh dua pelaku lainnya. Dan langsung menganiaya dirinya hingga pingsan. Ia juga menderita luka di kepala bagian belakang. Penumpang itu naik dari Jakarta. Mereka tujuannya berbebitar saja itu. Lima orang itu? Satu orang. Yang perempuan? Kalau dari Lampung itu saya bawa lima orang. Naik dari, yang satu naik dari Jakarta Bekasi. Itu tujuannya dari, tujuannya mau turun berbebitar. Katanya dia udah nyampe Tolongagung ya, sama-sama perjalanan. Nyampe Tolongagung itu, saya merasa udah ngantuk kan. Nah, udah lepas nurun yang kedua, yang ketiga. Nah, saya mau ngajak nginep, Kak. Pom. Rasa saya udah gak tahan lagi ngantuknya. Tapi dia maksa. Katanya udah ditunggu saudaranya di Belitar. Kasat Reskrim Polres Blitar mengatakan, bahwa modus dari sindikat begal mobil antar provinsi ini, yakni pelaku perempuan sebagai umpan, dengan berpura-pura sebagai penumpang travel mobil. Dan di tengah jalan yang sepi, dua pelaku langsung menghadang dan membegal mobil korban. Nah, jadi setelah kejadian kan kita... Kemudian datanglah Sarjono dari belakang, melakukan pemukulan, kemudian memerintahkan korban untuk masuk ke mobil. Di dalam mobil, korban diayang-niayang kembali. Korban berusaha keluar, kemudian yang tersangka perempuan juga keluar sebentar. Setelah korban berangkat, melarikan diri, itu Sarjono pindah duduk ke depan. Kemudian dia memanggil yang perempuannya ini, kemudian meninggalkan TK. Dan peran tersangka wanitanya itu? Kalau peran perempuan ini cukup trusial ya. Jadi dia yang memesan untuk diantar dari Bekasi, itu menuju ke litar. Polisi masih memburu Saroji yang merupakan otak sindikat begal antar provinsi ini. Sementara dua pelaku begal, Yanis Sarjono dan Novyana akan dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Blitar, Totok Kidaryono, BBS TV.